Halo Assalamualaikum jumpa lagi dengan manisnya Jawa Tengah siapa lagi kalau bukan mbak ini buah pagi ini itu aku dapat orderan banyak banget kali ini itu aku mau review satu persatu terus buahnya itu apa aja harganya berapa aja mau tahu enggak mau tahu enggak kalau mau tahu jangan di skip-skip ya supaya enggak ketinggalan harga parsel buah hari ini yuk kita review bareng-bareng nah ini pertama-tama aku mau mereview parsel buah seharga Rp60.000 ya teman-teman ini itu isinya itu ada jeruk madu ada apel fuji setengah kilo per madu setengah kilo jeruk madunya itu satu kilo setengah ya ini satu parsel ini itu seharga Rp60.000 ya teman-teman ini aku bikin enam parsel seharga Rp60.000 semua isinya juga sama semua ya jeruk madu satu kilo setengah apel fuji nya setengah kilo per madunya setengah kilo ya tuh terlihat cantik ya meskipun harganya murah ini harganya cuma Rp60.000 saja terus ini lanjut ini parsel full jeruk madu ini jeruk madu ini itu isinya sekitar 4 kilo ya teman-teman ini harganya cuma Rp70.000 ya ini aku bikin Rp70.000 dua tuh jeruknya ya full jeruk madu ini full apel fuji ini isinya itu sekitar 3 kilo ya teman-teman ini satu parsel apel fuji seharga Rp100.000 ya tuh full apel fuji ini isinya 3 kilo ini harganya cuma Rp100.000 saja kalau ini ini full jeruk madu ini isinya cuma cuma 3 kilo saja ya teman-teman ini harganya itu sekitar Rp60.000 saja ini isinya 3 kilo saja ya teman-teman full jeruk madu tuh kalau yang dua ini kan tadi isinya 4 kilo ya ini harganya Rp70.000 kalau yang ini harganya Rp60.000 kalau ini satu krat apel fuji ini isinya sekitar 5 kilo ini harganya Rp150.000 ya teman-teman sudah dapat satu krat apel fuji ini harganya cuma Rp150.000 saja kalau ini full jeruk madu satu krat ini isinya itu sekitar 10 kilo ya teman-teman ini harganya juga sama Rp150.000 soalnya harganya Rp15.000 ya teman-teman satu kilonya jadi full ini apel fuji satu krat harganya Rp150.000 saja isinya 10 kilo ya tuh besar-besar ya jeruknya ini rasanya manis ya teman-teman kalau ini permadu ini isinya itu cuma 5 kilo saja ini permadu ini satu krat harganya cuma Rp100.000 soalnya satu perlunya seharga Rp20.000 saja ya jadi ini satu krat permadu harganya Rp100.000 teman-teman tuh pernya ternyata besar-besar ya teman-teman tuh terlihat cantik-cantik ya teman-teman tuh harganya juga enggak terlalu mahal ya standar ya nih 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 tuh cantik-cantik ini tadi parsel seharga Rp60.000 sekarang ini lanjut ini parsel seharga Rp150.000 teman-teman ini soalnya buahnya harganya mahal-mahal ya ini ada anggur merah satu kilo ada jeruk kino satu kilo apel fuji sama permadu ini jadinya satu parsel ini seharga Rp150.000 teman-teman nih kan nih buahnya buah luar semua ya cantik-cantik jadi satu parsel ini seharga Rp150.000 teman-teman tuh kan sudah jadi parsel secantik ini ya teman-teman tuh kan cantik-cantik ya ini aku bikin parsel seharga Rp150.000 itu bikin empat parsel ya teman-teman tuh cantik ya terus sekarang kita lanjut ini bikin parsel no ini campur-campur ada jeruk madu satu kilo apel fuji nya satu kilo permadunya juga satu kilo ya teman-teman ini satu parsel itu seharga Rp80.000 kalau ini sekitar harganya Rp70.000 ya teman-teman ada permadu apel fuji dan jeruk madu ini juga sama-sama yang ini ya seharga Rp50.000 ini murah sekali teman-teman ini request orangnya masak semangka di parsel ya ini semangkanya itu cuma empat biji saja teman-teman satu semangka ini seharga Rp10.000 buah-buahan teman-teman jadi satu parsel ini seharga Rp50.000 teman-teman tuh kan itu semangkanya empat biji Rp40.000 bakulnya Rp10.000 jadi seharga Rp50.000 saja ya teman-teman parselnya tuh cantik-cantik ya harganya juga tidak terlalu mahal ya teman-teman sudah dulu ya review parsel buah-buahan ku kali ini sampai jumpa di video selanjutnya bye bye assalamualaikum